Kalau Anda itu malu ditegur secara pribadi, maka suatu kali Anda akan dipermalukan di depan umum. Tapi kalau Anda bersedia ditegur secara pribadi, maka Anda akan dipuji di depan umum. Orang yang bersedia ditegur secara pribadi, akan dipermuliakan di depan umum. Namun orang yang tidak bersedia ditegur secara pribadi, akan dipermalukan di depan umum. Makanya kitab Amsal 29 ayat 5 lebih baik. Teguran yang nyata-nyata. Daripada kasih yang tersembuhi. Amazing. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berhikmat, memiliki sikap kerendahan hati. Amsal 11 ayat 2, jikalau kangkuan tiba, tiba juga cemohan. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat tidak pernah ada pada orang sombong. Hikmat tidak ada pada orang yang angkuk. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sifat seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya masih perlu belajar. Dan tidak ada yang patut disombongkan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengerti bahwa dia masih perlu belajar. Walaupun dia ada di atas, walaupun dia mencapai tujuannya, walaupun dia berhasil, walaupun dia diberkati, dia masih perlu belajar. Dia tidak ada yang bisa disombongkan daripadanya. Saya mau bagikan ada sikap hidup dari orang yang rendah hati yang pertama. Sikap hidup dari orang yang rendah hati, mau belajar dari yang lain. Mau follow orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang ini sebelumnya belum berhikmat. Orang ini dalam Amsal 13 ayat 20 sebelumnya belum bijak. Tapi karena dia follow, karena dia belajar berteman dengan orang bijak, maka dia jadi bijak. Dia jadi berhikmat. Contoh, Joshua yang masih muda, yang masih hijau, masih belum mengerti bagaimana memimpin dengan baik. Dia follow Musa selama 40 tahun. Maka hikmat pindah di dalam Joshua. Sehingga Joshua cerdas untuk memimpin bangsa yang besar. Dengan hikmat yang dia pelajari dari pemimpinnya. Siapa yang anda follow akan menentukan masa depanmu. Kalau anda follow orang yang malas, anda akan punya masa depan yang malas. Kalau anda follow orang yang rajin, anda akan punya masa depan yang rajin. Kalau anda follow orang yang kreatif, dinamis, orang yang inovasi, pasti anda akan jadi orang yang dinamis dan berinovasi. Kalau anda bergaul dengan orang yang monoton, pasti anda jadi orang yang monoton. Amsal. Fasal 1, ayat 20-21. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok, ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-kata. Waktu itu Salomo menulis bahwa hikmat ternyata ada di mana-mana. Kalau kita mau belajar, pasti kita akan mendapatkannya. Karena ada di jalan-jalan, di lapangan, di tembok-tembok, di pintu-pintu gerbang. Nah, kalau Salomo hidup di abad 21, maka Salomo akan berkata demikian. Amsal 1 ayat 20-21, di abad 21. Hikmat berseru nyaring di firman Tuhan. Di Instagram, hikmat memperdengarkan suaranya. Di Youtube, hikmat berseru-seru. Di webinar, seminar hikmat, mengucapkan kata-katanya. Wow! Jadi hikmat ada di mana-mana. Ada di dunia maya, ada di teman kita, ada di buku, ada di bahkan pemimpin kita, ada di orang tua kita. Yang kita lakukan adalah kita follow mereka. Kita unfollow orang-orang yang tidak berhikmat. Maka, it doesn't matter. Kita lahir dari keluarga miskin. Nggak ada masalah kita nggak punya pendidikan tinggi. Tidak usah sampai down. Anda nggak punya jam terbang yang tinggi. Ataupun Anda nggak kasih bicara. Selama Anda bergaul dengan orang yang bijaksana, follow orang bijaksana, maka, kita yang nothing jadi something, kita yang nggak bisa jadi bisa, kita yang bodoh jadi bijak, kita yang zero jadi hero, kita yang minus jadi surplus, kita yang tidak terpandang, jadi terhormat. Luar biasa! Yang kedua, sikap hidup orang yang terkendah hati itu, mau mendengarkan nasihat. Amsal 13 S10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi, mereka yang mendengarkan nasihat, mempunyai hikmat. Siapa mendengarkan nasihat? Mempunyai hikmat. Wow! Hikmat didapatkan ketika kita mendengarkan orang. Ini sebuah filosofi. Waktu kita duduk, dengerin orang lain berbicara, kita diberkati. Kita dibuka lawasan. Kita di-upgrade. Waktu kita berbicara, kita sedang membuka lawasan orang. Kita sedang memberikan hikmat. Kita sedang menambah nilai bagi orang lain. Sekali lagi, waktu kita duduk, dengerin orang lain berbicara, kita sedang ditambahkan hikmat. Jadi, jangan pernah berpikir, ketika Anda sedang belajar firman Tuhan, mendengarkan ibadah online, atau mendengarkan nasihat orang tua, menasihat pemimpin kita, Anda sedang buang buang waktu. Tidak! Justru, waktu Anda dengarkan orang lain, Anda dibukakan pengertian. Anda di-upgrade. Kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Makanya kita butuh masukan, untuk mengingatkan kita, untuk memperbaiki kekurangan kita. Tidak banyak orang sebetulnya yang berani menasihati kita. Semua orang bisa memuji kita. Tapi tidak semua orang berani menegur kita. Berani memberi nasihat buat kita. Kalau kita tahu, tidak banyak orang yang bisa menegur kita. Sedangkan kita itu bisa lebih baik lagi, ketika kita menerima masukan. Yang kita perlukan hargai. Jangan alergi. Jangan sakit hati kepada orang yang bisa berbicara dalam hidup kita. Jadi, kalau Anda itu malu ditegur secara pribadi, maka suatu kali Anda akan dipermalukan di depan umum. Tapi kalau Anda bersedia ditegur secara pribadi, maka Anda akan dipuji di depan umum. Orang yang bersedia ditegur secara pribadi, akan dipermuliakan di depan umum. Namun orang yang tidak bersedia ditegur secara pribadi, akan dipermalukan di depan umum. Makanya kitab Amsal 29.5, lebih baik teguran yang nyata-nyata, daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang keras, yang menyakitkan, daripada kasih yang disembunyikan. Karena teguran membuat kita lebih baik, jadi lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih berhati-hati, lebih pandai. Yang ketiga, sikap hidup dari orang yang rendah hati, rela untuk menerima hajaran dan teguran Tuhan. Amsal 29.15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi orang atau anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Wow, teguran adalah bentuk kasih dan perhatian Tuhan. kepada anak-anaknya, supaya kita jangan kurang hajar, supaya kita jangan binasa. Lebih baik kita ditegur sekarang, dihajar sekarang, daripada kita masuk neraka nanti. Kitab firman Tuhan berkata, kalau matamu menyesatkan, lebih baik kamu cungkil matamu satu, daripada seluruh tubuhmu harus masuk neraka. Kalau tanganmu nakal, lebih baik buntungi, daripada kamu masuk ke neraka, dengan seluruh anggota tubuhmu. Artinya gini, kita harus siap menerima teguran, agar kita jangan sampai binasa. Agar kita jangan jadi anak yang spoil. Jangan jadi anak yang kurang hajar, yang besar kepala. Kalau kita sedang ditegur tugar, kalau kita sedang ditegur Tuhan, please jangan berontak. Karena teguran atau hajaran Tuhan, supaya kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Supaya kita bisa jadi orang yang lebih berhikmat dan bijaksana, bukan jadi orang yang bebal. Salah satu contoh adalah Simpson. Ketika Simpson ditegur Tuhan, dengan diambilnya kekuatan Simpson, daripadanya. Matanya dicungkil oleh orang-orang Filistin, dipermalukan menjadi seorang penggiling minyak zaitun. Karena biasanya jika seorang bekerja, menjadi penggiling minyak zaitun, biasanya adalah seorang Buddha. Jadi Simpson betul-betul dipermalukan dari seorang pemimpin, bangsa Israel, seorang hakim bangsa Israel. Jadi seorang yang dipermalukan, menggiling minyak zaitun dengan mata yang dibutakan, ditertaukan banyak orang. Disitulah Simpson. Kemudian minta ambun sama Tuhan. Dia bertobat karena mengalami hajaran. Dan kemudian dia minta kembali kekuatannya, agar Tuhan memulihkan. Dan puji Tuhan, Tuhan memulihkan keadaannya. Dan bahkan, lewat kekuatan yang terakhir yang Tuhan berikan, dia berhasil, membunuh orang Filistin lebih banyak, dari semasa hidupnya. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami padang gurun, kalau hari ini kita sedang mengalami yang namanya eliminasi, sedang kehilangan yang kita berlakukan, jangan komplain. Karena semua ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Corona adalah salah satu teguran Tuhan, agar manusia tidak lagi mengendalakan kekuatannya, hartanya, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Corona adalah salah satu cara Tuhan untuk meredam kejahatan manusia. bisnis yang kotor, hidup yang mementingkan diri sendiri. Saya nggak bisa bayangkan, kalau nggak ada Corona, maka yang terjadi, teroris akan makin merajelela. Salah satu adalah, Israel ketika mengalami Corona, mereka hidup damai, ada di rumah. Tapi begitu Corona selesai, mereka berhasil memvaksin semua rakyatnya. Akhirnya teroris Hamas menyerang Israel dengan ruda, yang membombardir ribuan ruda. Sampai mereka berkata lebih baik, kami ada di Corona. Damai tinggal di rumah. Daripada sekarang, kami tidak ada damai di rumah maupun di luar rumah. Saya nggak bisa bayangkan, kalau nggak ada Corona, maka teroris akan makin menguasai, bukan cuma di Afganistan, tapi sampai kepada negara kita. Justru Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, untuk meredam kejahatan hati manusia. Jadi bersyukurlah dalam segala sesuatu, karena roban 8 E 28, alat turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatang kebaikan, bagi mereka yang mengasihnya. Jadi kita belajar, ada tiga ciri-ciri orang yang berhikmat. Yang pertama, takut akan Tuhan. Ada sumber hikmat. Yang kedua, antusias mengejar hikmat. Yang ketiga, memiliki sikap kerendah hati. Dan kita juga belajar sikap hidup dari orang yang rendah hati. Yang pertama, mau belajar dari orang lain. Mau follow orang lain. Yang kedua, mau mendengarkan nasihat. Yang ketiga, rela untuk menerima hajaran, teguran dari Tuhan, dan tidak ngomel. Saya berdoa, agar kita semua jadi orang yang berhikmat. Dalam membangun rumah tangga, mengatur rumah tangga, dalam mengatur bisnis, dalam mengatur pekerjaan, dalam menata kehidupan ini. Karena Tuhan, membentuk bumi ini, menciptakan bumi. Bukan dengan kuasanya saja, tapi dengan hikmatnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.